sebabnya apa? rata-rata orang alim biasanya menyebutkan dirinya al-fakir maka dari itu supaya saya dipanggil alim, maka menyebut diri saya al-fakir supaya dipanggil alim nah itulah, itu kita ketipu dengan dirinya sendiri padahal yang dimaksud disini al-fakir indah lah al-fakir indah, indah lah dan banyak orang ingin rezekinya banyak jangan tinggal wudhu, mudawa matil wudhu insyaallah itu rusak rezeki luar biasa makana mudawa matil wudhu sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada sesepuh-sesepuh yang duduk di bawah ini saya yang lebih mudah di atas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya itu sebetulnya sudah aras-arasan cek sunda mamurun hati teng tengguna badai dongkap ke Banten pun tenwai bising sundana kasar sebet abdi tewaran pekaloman jading bising ayano salah-salahnya hampun tenna weka abdi ulah kirang-kirang para bapak para ibu karena apa tidak apa-apa karena saya fisiknya itu kurang baik tapi mendadak saya takut kalau dimarahi oleh Maulana Hasanuddin Banten takut kalau dimarahi Maulana Yusuf lebih-lebih ayahnya Maulana Hasanuddin Banten Qutbil Aqtab Sayyidi Syekh Maulana Syarif Hidayatullah maka saya memohon dengan Allah tawasul kepada beliau Alhamdulillah saya habis sholat jum'ah jam 2 Maghrib lebih sedikit jam 6 seperakat sudah masuk ke Cilegon itu diantara karomah-karomah para sesepuh-sesepuh di Banten ini tidak mungkin orang itu akan menggapai rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi tanpa ada pancingnya syaratnya syaratnya apa? dengan sholawat lagi jadi kalau kita membaca selawat kepada baginda Nabi yang untung itu bukan baginda Nabi yang untung sebetulnya kita itu diantaranya jadi jangan bangga jangan salah faham seolah-olah kita bisa mendoakan baginda Nabi tidak dengan selawat itu justru mendapatkan doa baginda Nabi salallahu alaihi wa sallam buktinya apa? di makam baginda Nabi salallahu alaihi wa sallam itu ada satu malaikat ilah yaumil kiamah yang menunggu makamnya Rasulullah setiap hari menerima sholawatnya umatnya disampaikan kepada Rasulullah yang hebat itu tidak pribadinya saja malaikat cara menyampaikan kepada baginda Nabi disebutkan orang tuanya ini sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah kepada mu jadi kalau kita kita ini mengangkat sholawat walaupun yang bersolawat itu anak sendirian atau orang tua aliasnya mengangkat kedua orang tuanya di hadapan baginda Nabi salallahu alaihi wa sallam dan mendapatkan rohmat yang mendapatkan rohmat bukan si pembaca sholawat saja tapi kedua orang tuanya karena disebut oleh malaikat tadi sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah selamat menikmati selamat menikmati